Allahuakbar ya kalau bicara fitnah Allah Azza Jal mengatakan dan kami akan memuji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah benar-benar cobaan dari Allah SWT dan kepada kami kalian akan dibaliki jadi kalau bicara nasihat anak buat diri anak sendiri dan buat para pengguna internet ya Maxos apalagi eh hendaklah bertakwa kepada Allah Azza Jal hidup ini gak lama dan yang paling menakutkan ternyata semua jejak rekam kita itu akan ditampakkan pada hari maka ketika kau menggunakan gadget tersebut hendaklah senantiasa merasa diawasi sama Allah SWT kita tuh kalau sedang pegang handphone kemudian dilihat banyak orang biasanya kita akan melihat yang baik-baik tapi tetapi kita sendirian syaitan itu akan datang dan akan senantiasa membisikin kepada kita apa-apa sedikit ini itu nanti bertobat entah ampun sama Allah SWT maka nasihat anak ingatlah apakah dia gak sadar bahwa Allah melihat jangan jadikan pandangan Allah itu sebagai pandangan yang diabaikan karena tak kala kita lupa sama Allah Allah akan membuat kita lupa sama diri kita sendiri gadget yang bisa menghasilkan uang mungkin gadget yang bisa orang tambah ilmu itu akhirnya gak gitu bahkan benar-benar melalaikan sebagian orang itu kalau main game kadang-kadang kita lihat ya Allah berjam-jam dia melakukan itu tapi dia gak bisa baca Quran setengah jam gak kan setengah jam lima menit mungkin gak bisa satu luka dengarkan kajian ya kalau katanya orang yang nonton kajian itu ya hanya berapa menit dia bisa nonton gitu setelah itu dia harus pindah kepada yang lain dan niat yang baik sehingga insyaallah orang yang niatnya tulus Allah akan niat Barakallahikum Waalaikumsalam